Saya terus terang sangat setuju Kalau pembamanya PPKM Mikro ini diterapkan kembali Karena kalau kita melihat salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan Mulai dari bulan Desember, Januari yang saat itu sangat tinggi Kemudian menurun pada Februari, Maret, April Salah satu faktor utama yang dilakukan adalah memang proses program PPKM Pengetatan protokol yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah Oke, Dokter Ketua Satgas COVID-19 PBID, Prof. Zubairi Jurban Malah mengusulkan untuk mengganti istilah PPKM Mikro dengan lockdown saja Supaya lebih tegas Apakah memang harus ini persoalan istilah sehingga akhirnya kurang tegas Atau memang implementasi di lapangannya saja yang kurang? Ya, jadi kalau kita ini hanya masalah nomenklatur Masalah penata istilahnya definisi saja Tapi pada saat praktik di lapangan yang paling penting itu adalah Kita harus melakukan pengetatan Tetapi kita harus pahami bahwa kondisi saat ini berbeda di tahun yang lalu Kalau tahun yang lalu, kasus yang masih baru Nah, saat ini kita sudah dihadapkan dengan kondisi psikologi Kondisi sosial, kondisi ekonomi Yang ini juga perlu ada pendekatan-pendekatan atau edukasi kepada masyarakat yang lebih intensif Karena masyarakat sekarang dihadapkan dengan kondisi yang kemudian Membawa kecenderungan mereka untuk tidak mematuhi protokol Nah, inilah yang kemudian upaya-upaya yang kita lakukan harus komprehensif Tidak hanya sekedar istilah-istilah PPK, MPSBB, atau lockdown Tapi hal ini perlu dipahami bahwa ini dilakukan oleh pemerintah Untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat semuanya Terima kasih telah menonton!